London, ketika pandemi COVI-D19 terus melanda bersamaan dengan musim dingin di belahan utara dunia, semakin banyak negara memberikan lampu hijau vaksin COVI-D19 untuk vaksinasi masal di negara masing-masing. Dari sejumlah vaksin yang dikembangkan di seluruh dunia, vaksin kolaborasi antara perusahaan Amerika Serikat, Pfizer dan perusahaan Jerman, Bionte mencatat sejarah pada tanggal 18 Desember sebagai vaksin pertama yang merilis data hasil uji coba tahap akhir skala penuh. Vaksin tersebut diklaim dapat menawarkan kemanjuran hingga 95 persen terhadap COVI-D19. Menyusul lampu hijau untuk Pfizer Bionte, Badan Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, menyetujui vaksin buatan Moderna, menjadikannya sebagai vaksin kedua yang mendapat persetujuan. Moderna dinyatakan dapat mencegah COVI-D19 hingga 94 persen. Negara-negara mana saja yang telah memulai program vaksinasi virus corona dan vaksin apa saja yang digunakan. Inggris. Pada tanggal 2 Desember Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui Pfizer-Bionte untuk penggunaan darurat. Pemerintah Inggris memesan 40 juta dosis vaksin, diperkirakan cukup untuk 20 juta orang mengingat setiap orang memerlukan dua dosis. Enam hari kemudian, Inggris meluncurkan program vaksinasi massal. Orang pertama yang beruntung mendapat vaksin itu adalah Margaret Keenan, seorang nenek berusia 90 tahun. Margaret Keenan mengatakan vaksin yang diterimanya, merupakan hadiah awal ulang tahun terbaik. Pamedia, urutan warga Inggris yang mendapatkan vaksin ditetapkan pada kerentanan seseorang terpapar virus. Oleh karena itu, prioritas pertama adalah lansia dan para pekerja di Panti Jompo, disusul warga di atas 80 tahun dan petugas kesehatan serta perawatan sosial. Hingga Senin, 21 per 12, menurut Perdana Menteri Boris Johnson, lebih dari 500 ribu orang telah diberi dosis pertama dengan interval 21 hari sebelum dosis kedua. Inggris menunggu hasil uji tahap akhir vaksin yang dikembangkan Universitas Oxford dan AstraZeneca untuk pengadaan lebih lanjut. Bahrain, menyusul langkah Inggris, Bahrain pada tanggal 4 Desember tercatat sebagai negara kedua di dunia yang memberikan persetujuan penggunaan darurat vaksin Pfizer-BioNTech. Program vaksinasi nasional segera dimulai dan pada Rabu, 16 per 12, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa diberi vaksin COVID-19. Bahrain selanjutnya menyetujui penggunaan vaksin produksi China Sinopam. Negara itu mencatat 89.600 kasus dengan 349 kematian. Amerika Serikat, semula Amerika Serikat, AS, sempat menyalahkan Inggris karena dianggap terlalu terburu-buru menyetujui vaksin Pfizer-BioNTech, tetapi negara itu melalui badan obat dan makanan Amerika Serikat, FDA, turut memberikan lampu hijau untuk vaksin yang sama pada tanggal 11 Desember. Program vaksinasi ini dimulai pada Senin, 14 per 12, dan di antara mereka yang masuk penerima gelombang pertama adalah Sandra Linsai, seorang perawat di New York. Saya merasa penyembuhan akhirnya tiba, ungkapnya. Moderna adalah vaksin kedua yang disetujui di AS. Getty Images, selain Pfizer-BioNTech, FDA juga memasukkan Moderna ke dalam daftar vaksin yang digunakan di negara itu. Vaksin buatan dalam negeri AS tersebut memerlukan interval 28 hari dari dosis pertama ke dosis kedua. AS adalah negara pertama di dunia yang paling banyak mengalami kasus 18,1 juta hingga selasa, 22 per 12. Jumlah korban meninggal dunia akibat pandemi COVI-D19 juga tercatat paling tinggi, 320 ribu orang. Kanada Kanada mengeluarkan izin penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech pada tanggal 9 Desember dan beberapa hari kemudian langsung memulai vaksinasi masal. Menurut penghitungan yang dilakukan kantor berita Reuters, Kanada memesan vaksin paling banyak di dunia jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Sejauh ini negara itu telah memesan 414 juta dosis untuk 38 juta penduduknya. Justin Trudeau dikritik karena memesan dosis dalam jumlah sangat besar. Getty Images Pemesanan dalam jumlah besar itu taurung menimbulkan kritik dari sejumlah kalangan yang berpendapat jumlah dosis yang dipesankan ada cukup untuk menyevaksin 5 kali total penduduknya. Langkah itu menyebabkan negara-negara miskin kehilangan peluang mendapatkannya. Perdana Menteri Justin Trudeau sampai merasa perlu memberikan klarifikasi. Menurutnya, pemerintah Kanada kurang sigap membeli alat pelindung diri di awal pandemi dan pelajaran itu ia terapkan untuk pengadaan vaksin. Ada banyak hal yang menjadi pelajaran, tetapi salah satu pelajaran yang kami petik dari kekacauan alat pelindung diri adalah menyediakan vaksin sejak awal, ungkapnya. Arab Saudi Sama dengan negara tetangga Bahrain, Arab Saudi telah meluncurkan program vaksinasi massal. Seorang perempuan di Riyad mengacungkan jari sesudah mendapat suntikan vaksin COVI-D19. Reuters, Menteri Kesehatan Taufik Rabia merupakan salah satu dari warga yang mendapat suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Selama sembilan bulan terakhir, dengan cemas saya memantau jumlah kasus yang tercatat, katanya sesudah mendapat suntikan dosis pertama pada Kamis 17.12. Sekarang, dengan gembira saya akan memantau mereka yang mendapat vaksin. Sejak awal pandemi, terdapat lebih dari 360.300 kasus terkonfirmasi di Arab Saudi, dan jumlah kematian mencapai 6.080. Rusia, meskipun Pfizer-BioNTech merupakan vaksin pertama yang digunakan secara massal setelah lulus uji fase ketiga secara penuh, Rusia sejatinya telah memberikan suntikan vaksin COVI-D19 kepada rakyatnya dengan vaksin buatan dalam negeri yang masih dalam uji tahap akhir. Pemerintah Rusia mengumumkan vaksin Sputnik V yang dikembangkan Lembaga Penelitian Nasional Gamaleya dan diklaim mempunyai kemanjuran 91,4 persen. Vaksin Sputnik V didaftarkan sebagai vaksin COVI-D19 pada Agustus lalu, meskipun baru dilakukan uji coba skala kecil. Getty Images. Walaupun sudah didaftarkan sejak Agustus lalu, penggunaan Sputnik V skala besar baru dimulai pada tanggal 4 Desember. Vaksinasi massal di Rusia itu diperintahkan langsung oleh Presiden Vladimir Putin dalam hitungan jam sesudah Pfizer-BioNTech disetujui penggunaannya oleh Inggris. Gelombang pertama yang mendapat vaksin diantaranya adalah dokter, guru dan pekerja sosial serta kelompok-kelompok rentan lainnya. China. Sejauh ini China mempunyai 5 kandidat vaksin dari 4 produsen dalam uji klinis fase ketiga, termasuk Sinopam dan Sinovac-BioNTech. Walaupun belum ada yang disetujui untuk penggunaan komersial di China, vaksin-vaksin tersebut telah diberikan dalam bentuk pra-uji, di China yang jumlah kasusnya rendah. Sinovac adalah perusahaan farmasi yang bermarkas di Beijing. Getty Images. Pada pertengahan Desember sebagaimana dilaporkan media, pihak berwenang mengumumkan rencana untuk menvaksinasi sekitar 50 juta warga sebelum tanggal 15 Januari untuk dosis pertama dan sebelum tanggal 5 Februari untuk dosis kedua. Vaksin-vaksin tersebut juga diuji cobakan tahap akhir di 15 negara di luar China, termasuk Indonesia, Turki, Brasil dan Turki. Para tenaga kesehatan di Indonesia mengaku khawatir menjadi yang pertama mendapat vaksin COVI-D19 karena belum ada informasi terkait dengan keamanan. Dua negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain, menjadi negara-negara pertama yang menyetujui vaksin Sinopam. Uni Emirat Arab menempuh langkah itu sesudah melakukan uji coba tahap akhir terhadap 31.000 orang dengan tingkat efikasi 86 persen.